Intro Surat Edelan Kominfo Tanjung Pinang Nomor 485-5.19.02-050-2019 Terkait kerjasama dalam publikasi di Kominfo Tanjung Pinang Melanggar kebebasan pres khususnya di Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepri Gimana dalam Surat Edelan ini Bahwa media yang menjalani kerjasama di pemerintah Kota Tanjung Pinang Melalui Kominfo Tanjung Pinang harus verifikasi di Dewan Pres Sehingga mengakibatkan polemik bagi media yang belum terverifikasi di Dewan Pres Khususnya di media yang berada di Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepri Pekerjaan Pres di Tanjung Pinang Terancam kehilangan pekerjaannya Alias menganggur Akibat ulah Kominfo Tanjung Pinang Dimana upaya pemerintah Kota Tanjung Pinang Merangsang pelaku usaha Tidak sejalan yang dilakukan Kominfo Tanjung Pinang Serta melakukan Dekriminalisasi usaha di dunia pres sendiri Serta itu Untuk media yang telah verifikasi di Dewan Pres Akan dirangkul untuk mendapatkan Anggaraan kerjasama publikasi Sehingga Kominfo melakukan dekriminalisasi Terhadap media yang belum terverifikasi di Dewan Pres Kominfo Kota Tanjung Pinang sendiri Menghilangkan hak ekonomi sebagai warga Indonesia Terutama bagi pekerja pres Yang disahakan KMKUM HAM RI Pak, permasalahan SE Yang UKW dan verifikasi itu Gimana Pak? Karena di Tanjung Pinang sendiri itu Pak Di Tanjung Pinang sendiri itu menjadi Plimik itu Pak Anggarannya itu Pak Itu publikasi Masalah verifikasi Dewan Pres itu Itu adalah salah satu Parameter dari yang dipergunakan Untuk penilaian pengolahan keuangan Di daerah Itu yang kita terima Baik itu Soal legalitas perusahaan Itu juga dipertimbangkan Jadi kita juga verifikasi Dewan Pres itu Kita lakukan Supaya kita juga Melindungi diri kita Dari hal-hal yang tidak diinginkan nantinya Seperti temuan-temuan Yang mungkin pernah terjadi Di daerah lain Itu temuannya seperti apa itu Pak? Kalau misalnya berbeda hukumnya jelas Kok bisa ada temuan gitu Pak? Temuan dari BPK itu adalah Tidak ada verifikasi Yang dari Dewan Pres tadi Itu temannya tidak ada verifikasi Tapi berdasarkan Menurut Undang-Undang Pres Media itu kan Ada Undang-Undangnya itu Pak Kalau seandainya mereka Ada surat izinnya Dibuat itu Pak Seperti keemuh Kamu itu Pak Itu kan sudah jelas itu Pak Badan hukumnya kan sudah jelas itu Pak Kok bisa menyatakan itu Pak? Ya itu Itu yang terjadi Dari BPK Yang terjadi di daerah lain Bahwa Mereka tidak punya verifikasi Dewan Pres Mereka harus membalikan uang Kita tidak mau terjadi seperti itu Makanya kita lindungi diri kita Dengan apa yang sudah dilakukan oleh BPK tadi Berarti kalau begitu Pak Mereka media yang tidak terverifikasi Berarti ini yang gak panggap babal itu Pak? Tidak 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 Dia tetap media Cuma kita sarankan Kita sarankan juga Media-media kita yang ada di Tanjung Bina Ya verifikasi lah Ngajukanlah ke depan dari si kerjaman PES Supaya kita nantinya ke depannya Lebih enak kerjasamanya Tidak ada hal-hal yang tidak kita Tidak diinginkan nantinya di belakang hari Timbawannya itu Pak Untuk Dewan Pres itu apa itu Pak? Seperti apa Dewan Pres? Untuk polemik inilah Untuk Ya mungkin bisa dijembatani Pak Di jembatani untuk verifikasi itu Lebih Yang dipermudah ke daerah Karena ya Kita tahu Di daerah-daerah Juga banyak timbul Banyak timbul Pengelola-pengelola PES ini Dan hubungan ke pusat Mungkin ya Lebih Bisa dipersingkat Tidak Waktunya tidak Lama Dan Kami sendiri Mencoba Untuk membuat Kalau Teman-teman dari PES Sudah mengajukan Mengajukan verifikasi ke Dewan PES Buktinya ada Itu kita 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 dukung Tidak kita Tidak kita Bersama Kominfo Tanjung Pinang Semua menteri Menambahkan Kita tidak mau Ambil resiko Bagi media Yang belum Terverifikasi Di Dewan PES Siapa Dan siapa Yang mau Kembalikan Uang KLW Atau temuan DPK Dari Tanjung Pinang Kepulang Rio Muhammad Hulu Melaporkan Dari Tanjung Pinang Dari Tanjung Pinang Dari Tanjung Pinang